10 tanda-tanda orang yang disukai jin Jadi ada 10 tanda-tanda seseorang itu disukai oleh bangsa jin Tanda yang pertama, emosi tidak stabil Jadi orang yang disukai oleh bangsa jin biasanya emosinya tidak stabil Entah dia laki-laki, entah dia perempuan Emosinya itu tidak bisa dikendalikan Susah untuk dikendalikan, tidak stabil Dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah Jadi bawaannya itu cuma bawa marah Terus itu tanda kalau orang itu disukai oleh bangsa jin Yang kedua, orang yang disukai oleh jin biasanya dia itu cenderung suka menyendiri Hayo siapa dari kalian semua yang suka menyendiri Hati-hatilah, biasanya orang yang suka menyendiri itu biasanya disukai oleh bangsa jin Bangsa jin suka dengan orang yang terbiasa menyendiri Karena apa? Dengan orang itu terbiasa menyendiri, orang itu akan merasa sendirian Dan bangsa jin bisa masuk ke dalam kehidupannya untuk menemani dia Aku pernah denger ada satu cerita di mana seorang laki-laki itu dicintai oleh seorang peri Hantu wanita yang cantik Jadi ada kisah seorang wanita, seorang laki-laki disukai oleh bangsa peri Dan bangsa peri itu hanya muncul kepada laki-laki itu ketika laki-laki itu sendirian di tengah bundungan Karena peri itu adalah pengguni dari sang bundungan Dan laki-laki itu dicintai bahkan menikah di dalam bangsa peri Itu kenapa makhluk gaib itu suka dengan orang-orang yang suka menyendiri Karena apa? Dengan orang-orang yang suka menyendiri, mereka akan kesepian Mereka butuh teman Alhasil, bangsa jin ada yang mau menemani dia Yang ketiga Memiliki aura wajah yang berubah-ubah Jadi, orang yang disukai jin itu biasanya aura wajahnya itu berubah-ubah Jadi, aura wajahnya itu berubah-ubah tidak menentu Terkadang dia, aura wajahnya itu kelihatan mempesona, cantik, anggun Terkadang aura wajahnya itu kelihatan burik Jadi, aura wajahnya itu selalu berubah-ubah Itu menunjukkan ada jin yang suka dengan dia Sehingga dia akan memiliki raut wajah dan aura yang berubah-ubah Yang keempat Lebih feminim Kalau masalah feminim, ini khusus laki-laki ya Jadi, ada kisah seorang laki-laki tulen Dia laki-laki wajah, waras Tapi, karena dia disukai oleh bangsa jin wanita Jin wanita itu nempelok ke dalam tubuhnya Sehingga apa? Laki-laki yang sejati ini, laki-laki tulen ini Dia berubah agak ke wanita-wanitaan Atau feminim Kata feminim ini menunjukkan perubahan sifat Atau perubahan karakter yang bertentangan Kalau pun dia wanita, karakternya akan menjadi ke laki-lakian Kalau dia laki-laki, karakternya akan menjadi ke wanita-wanitaan Ya, jadi memiliki sifat kayak minder Kayak sifat kayak kewanitaan lah Kayak gengsi gitu Jadi, sifatnya itu sifatnya seperti kewanita-wanitaan Itu salah satu Bahwasannya orang itu disukai oleh bangsa jin Lalu yang kelima Orang itu akan apa ya Rindu seseorang Kayak Dalam hati itu kayak ada yang dirindukan Orang yang disukai oleh bangsa jin biasanya Orang itu akan sering merindukan seseorang Tapi yang dirindukan itu gak tahu Jadi, kamu pernah rasa gak Kamu rindu seseorang Kamu merindukan seseorang Tapi kamu sendiri tuh gak tahu Siapa yang kamu rindukan Itu tuh salah satu Salah satu ciri kalau kamu itu disukai oleh bangsa jin Kamu rindu seseorang Kamu kangen seseorang Tapi gak jelas siapa yang kamu kangenin Siapa yang kamu rindu itu gak jelas Itu tanda sebenarnya ada bangsa jin yang suka kepada kamu Lalu yang ke enam Yang ke enam Mimpi seperti hubungan seksual Jadi tuh Kalau jin Mau berinteraksi dengan manusia Terkadang jinnya itu masuk ke dalam mimpi manusia Dan biasanya Kalau jin perempuan Suka dengan seorang laki-laki Biasanya jin perempuan itu Akan masuk ke dalam mimpi laki-laki itu Dan sebenarnya itu tidak mimpi Itu adalah satu-satu momen Dimana laki-laki itu lemah secara fisik Manusia itu lemah ketika dia tidur Dan saat mamis itu tidur Submanya rohnya itu diambil oleh si jin Dan rohnya itu diajak berkomunikasi Bahkan diajak hubungan intim Kalian pernah kawin gak sama jin? Kalian pernah gak hubungan seksual sama jin? Hati-hati Terkadang kalau kita berubungan seksual Dengan bangsa jin Walaupun kita menggunakan Ruh kita Menggunakan sukma kita Kita tetap bisa mengamili bangsa jin Jadi terkadang jin wanita itu Kalau suka dengan seseorang Biasanya akan masuk ke dalam mimpi orang itu Dan akan Dan dimana jin itu akan Wik-wik dengan orang itu Jadi jin itu akan Wik-wik dengan orang itu Sekali jin wanita itu dimasukin punya laki-laki itu Jin wanita itu ketagihan Merasakan enak Merasakan nikmat Jin wanita itu akan minta lagi Jin wanita itu akan minta lagi Ibaratnya kalau ibaratnya dia seorang perempuan Ya ibaratnya gini Mas Kan kamu udah pernah hubungan intim sama aku Aku merasakan enak sama kamu Kan kamu juga merasakan enak dari aku Ayo kita main lagi Ayo kita wik-wik lagi Aku kangen Aku kangen belayan dari kamu Aku kangen Tusukan dari kamu Kalau ibaratnya dia manusia ya Tapi dia itu bangsa jin Biasanya entah bangsa jin atau bangsa manusia Seorang perempuan itu Biasanya kalau sudah disentuh laki-laki Apalagi untuk pertama kalinya Disentuh laki-laki Biasanya akan ketagihan Apalagi kalau laki-laki itu Bisa membuat wanita itu puas Apalagi kalau laki-laki itu Bisa membuat wanita itu sampai becek Kalau wanita itu udah becek Keluar lendir Keluar lendir itu tandanya apa Wanita itu benar-benar puas Dengan Kekuatan kamu Dengan tahan lamanya kamu Lalu yang ketujuh Biasanya ini yang keterlaluan Biasanya kalau jin itu Suka dengan seseorang Biasanya jin itu juga mampu Merasuki orang itu Ada motif tertentu Jin itu merasuki seseorang Karena dia suka Karena jin itu suka Kalau dia punya raga Kalau jin itu punya raga Dia leluasa di alam manusia Karena alam manusia Berbeda dengan alam jin Di alam manusia Segala dosa-dosa Dosa-dosa itu menumpu Sedangkan di bangsa jin Di bangsa jin itu Orang salah akan kelihatan salah Orang dosa akan kelihatan dosa Semuanya tampak jelas di bangsa jin Sedangkan di bangsa manusia Semuanya samar-samar Lalu yang kedelapan Yang kedelapan Susah kendalikan Hawa nafsu Jadi kalau orang itu Disukai jin Biasanya orang itu Susah mengendalikan Hawa nafsu Ketika ada Kesempatan Ketika ada kesempatan Dimana orang yang disukai Bangsa jin ini Diduruh dengan lawan jenis Semuanya kalau orang Yang disukai bangsa jin itu Perempuan Kalau perempuan ini Diduruh dengan laki-laki Cuma berduaan Cuma berdua Gak ada orang lain Cuma dua-duaan Dia dan laki-laki itu Biasanya perempuan itu Akal minta jantan Biasanya perempuan itu Mau Merasakan belayan laki-laki itu Biasanya perempuan itu Ingin Menikmati malam itu Sebagai malam yang spesial Karena apa? Orang kalau sudah dicintai bangsa jin Dia akan susah Susah mengendalikan Hawa nafsu Karena mungkin Jin yang menyukai dia Adalah jin yang berhawan nafsu tinggi Lalu yang kesembilan Sering merasa ditemani Jadi orang yang disukai jin Itu biasanya itu kayak Orangnya itu kayak merasa sendiri Kalau dia itu dilihat orang Orangnya itu merasa sendiri Tapi orangnya itu Walaupun dilihat orang itu merasa sendiri Tapi sebenarnya orang itu tidak sendiri Dia selalu ditemani oleh bangsa jin Jin yang cinta dengan dia Jin yang sayang kepada dia Selalu menemani dia Lalu yang ke-10 Orang yang disukai bangsa jin Biasanya mudah jatuh cinta Jadi orang itu Kalau disukai bangsa jin Hatinya itu mudah terbuka Mudah jatuh cinta Jatuh cinta sama si A Jatuh cinta sama si B Jatuh cinta sama si C Jatuh cinta sama si D Jatuh cinta sama si E F G H Jadi orang itu Kalau sudah dicintai oleh bangsa jin Dia itu mudah jatuh cinta Karena apa? Hasratnya tinggi Apalagi dia itu orangnya itu Ingin merasakan kasih sayang Ingin menikmati kenikmatan seksual Terkecuali kalau orangnya itu sangean Kalau orang sangean Tidak usah ditanya-tanya tentang masalah jin Kalau memang pada dasarnya orangnya sangean Orangnya sangean Orangnya perindu seksual Perindu kawin Gak usah ditanya bangsa jin Memang orangnya itu udah sangean Orangnya udah mesum Orangnya udah seksual Orangnya dikit-dikit itu pengennya gini Gini-gini Cuma pengennya wik-wik aja gitu Jadi beda ya Antara orang sangean dengan orang